Intro Melihat para atlet ini beraksi, kita seakan kembali ke zaman kerajaan-kerajaan besar dengan para kesatrianya yang menguasai tanah air. Olahraga horseback archery atau panahan berkuda memang tergolong ke dalam etnosport atau olahraga tradisional yang kental dengan nuansa budaya lokal. Tapi untuk bisa menguasai olahraga panahan berkuda ini, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi kesulitan memanah di atas kuda itu kan karena kuda itu kan mengguncang goyang gini kan. Jadi ketika ingin mengambil anak panah, selalu misal sudah tepat di sini karena guncangan kuda itu cukup keras, kadang suka bertindak posisi gitu. Jadi yang pengen knocking atau pengen memasang ke busur itu susah, ini mana ini gitu. Karena kan nggak boleh melihat panah panah ataupun kuiver gitu. Saya melihat di situ panahan berkuda ternyata jauh lebih menantang kalau dibanding hanya sekedar berkuda. Akhirnya saya coba, ternyata ini sangat menarik, seru, akhirnya lanjut sampai sekarang. Saya dulu atlet so jumping. Ekustrian. Orang membayangkan menaik kuda saja sulit, apalagi memanah di atas kuda. Otomatis kan kita harus memecah fokus banyak sekali. Fokus keseimbangan, fokus mengendalikan kuda, fokus menarik busur. Untuk bisa memanah sambil berkuda dengan baik, seorang atlet harus berlatih dan menguasai dasar-dasar dan teknik panahan dan berkuda terlebih dahulu. Ketangkasan, ketepatan, kecepatan, dan keberanian menjadi hal yang harus dimiliki seorang atlet panahan berkuda. Selain dari sisi olahraga, sisi budaya juga menjadi hal lain yang menarik dalam panahan berkuda. Karena dalam setiap penampilannya, setiap atlet panahan berkuda menggunakan pakaian tradisional dari daerah atau negaranya masing-masing. Jadi, atlet panahan berkuda ini dalam percaturan internasional, ini tidak ada lagi melintasin persoalan kesamaan agama atau suku, tapi itu sudah melintasi beragam etnik. Kalau yang orang Eropa, kadang-kadang ya, misalnya yang teman-teman dari Eropa kalau hadir, dia pakai baju salib. Dan kita saling respect saja. Jadi, ini benar-benar festival sejarah. Festival sejarah tertinggi yang dimikir oleh masing-masing negara. Berdiri sejak tahun 2014, atlet-atlet dari Perkumpulan Panahan Berkuda Indonesia sudah beberapa kali tampilis jumlah kejuaraan panahan berkuda internasional. Yang terakhir, atlet-atlet Indonesia sukses memenangkan tiga kategori putra dan putri dan menjadi juara umum di kejuaraan internasional panahan berkuda yang digelar di Turki pertengahan Agustus lalu. Perkumpulan panahan berkuda Indonesia ini juga sudah memiliki 13 cabang di seluruh Indonesia. Langga Wisnuwaji, Wahyu Ramadhan, Bogor, Jawa Barat.